Dua kapal nelayan berbendara Malaysia diburu kapal patroli Hiu-01 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan karena melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Kapal nelayan ini menggunakan alat tangkap jenis troll yang juga dilarang digunakan di pemerintah Indonesia. Dalam rekaman video yang diambil petugas kapal patroli Hiu-01, terlihat kapal nelayan ini mencoba kabur ke perairan lepas di Selat Malaka. Petugas KKP terus mengejar dan akhirnya dapat menyergap kapal nelayan tersebut. Saat digeledah, kedua kapal ikan berbendara Malaysia itu ternyata dinakodai warga Indonesia serta tujuh orang ABK WNI dan dua WNA. Dirijen Pengawasan dan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan akan menindak tegas terhadap pencurian ikan di perairan Indonesia. Untuk tetap tegas, tidak ada kompromi bagi pelaku ilegal visi. Seluruh ABK dan kedua anak koda serta barang bukti dua kapal ikan berbendara Malaysia telah diamankan ke Pelabuhan Kota Langsa, Aceh, sebelum diserahkan ke stasiun PSDKP Belawan, Sumatera Utara. Kasus ini akan diproses hukum dan nantinya barang bukti akan dimusnahkan jika sudah berkekuatan hukum tetap. Terima kasih telah menonton!